Lahan yang terbengkalai sejak tsunami 2004 silam kini menjadi lahan produktif. Kekompakan pemuda mendapat dukungan dari seluruh warga setempat. Hasilnya mereka memanen berbagai tanaman muda, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Upaya menggarap lahan tidur sempat terkendala modal kerja. Namun berkat kekompakan, lahan tidur bisa berubah menjadi lahan produktif. Segini luas hutan lebih kurang 2 hektare, kami berinisiatif untuk menebangnya sikit demi sikit, sehingga Alhamdulillah baru hari ini kalau orang yang pernah lihat dulu baru kita bilang tercengang lah. Kok bisa ya orang itu bekerja, tanya modal dimana siapa bantu, gak ada yang bantu. Memang tekad dari niat, tekad yang kuat, kekompekan para pemuda dan dukungan daripada orang-orang tua kampung, sehingga Alhamdulillah berhasil. Jika lahan kosong dapat dikelola secara maksimal, maka akan membantu peningkatan ekonomi warga. Contohnya hari ini dapat kita lihat kepada anak-anak muda, anak gaumbang yang punya kreatif untuk bisa bertani, jadi bercocok tanam supaya mereka mengetahui gimana caranya mereka ini mengembangkan suatu usaha pertanian. Kesungguhan dan keulitan pemuda di bidang pertanian dan perkebunan ini dapat diteladani dan mendapat perhatian pemerintah, khususnya dinas terkait. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.